Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru Seputar perkembangan P3K ya Khususnya progres penetapan NIP P3K 2023 Yang mana ada informasi terbaru ya Kami ambil update per 3 Maret 2024 Cek nama dan progres penetapan NIP P3K 2023 Tambah TMT 1 Maret ya SPMT nya 1 April 2024 Kami dasarkan ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan di beberapa kantor regional BKN Ada yang update 1 Maret, 2 Maret Dan kami masukkan dalam update ke 3 Maret untuk kita bahas pada hari ini Disini juga kita sesuaikan dengan informasi disampaikan oleh Bapak Abi Ridwan seperti ini teman-teman Yang mana kalau kita perhatikan ya informasi terbaru dari Bapak Abi Ridwan Jika usulan penetapan NIP P3K 2023 kami terima pada Februari 2024 Maka TMT nya itu per 1 Maret teman-teman ya Dan SPMT nya itu per 1 April Jadi otomatis gaji pertama diterima mulai April Jadi kalau misalkan NIP teman-teman itu sudah ASEC 100% kemudian sudah diserahkan SKP 3K nya Berarti besar kemungkinan TMT nya teman-teman itu adalah per 1 Maret Jadi kalau misalkan TMT nya teman-teman itu per 1 Maret Nantinya otomatis SPMT nya itu di bulan depannya teman-teman Yaitu di 1 April Jadi kalau SPMT nya di 1 April Berarti teman-teman juga akan menerima gaji pertama Yang akan dimulai pada bulan April 2024 Teman-teman ya Alhamdulillah Dan tentunya kabar bahagia juga bagi teman-teman yang sudah menerima SKP 3K Nantinya teman-teman akan langsung mendapatkan gaji Disesuaikan dengan kenaikan gaji 8% ya Jadi biasanya gaji ASN P3K sebelum kenaikan 8% itu adalah 2.900.000 Nantinya teman-teman akan mendapatkan gapok gaji pokok single ya Yaitu 3,2 juta teman-teman ya Tentunya ini menjadi berkat tersendiri bagi kita semua Khususnya menjelang bulan suci Ramadan ini teman-teman ya Selamat ya buat teman-teman sekalian Oke nah ini adalah contoh teman-teman ya Gaji yang teman-teman akan terima Ini kan 2,9 ya ini masih gaji pokok lama Nah berdasarkan perpres nomor 11 tahun 2024 Nantinya itu gaji pokok teman-teman bukan lagi 2,9 tapi lebih dari 3 juta Nah kalau terhitung 1 Februari 2022 Ini kan terhitung 1 Februari 2022 teman-teman Berarti teman-teman nanti terhitung 1 Maret 2024 Otomatis SPMT teman-teman itu April ya 2024 Oke teman-teman ya berikut kami sampaikan progres pendatapan NIP terbaru Tahun 2024 per 3 Maret 2024 dari Kangrek 12 BKN ya Yang mana kalau kita perhatikan disini Perkembangan pendatapan NIP P3K Guru Formasi Tahun 2022 2023 maksudnya Yang pertama itu adalah instansi Kota Pekanbaru Yang mana untuk instansi Kota Pekanbaru Usulan masuknya itu adalah 461 Bapak Ibu ya Oke usul masuknya itu adalah 461 Yang di proses itu masih ada 263 Yang disetujui itu adalah 198 Sedangkan untuk Kabupaten Bengkalis Dari usulan masuk 105 Yang proses belum ada disetujui lebih-lebih teman-teman Begitu juga dengan Kabupaten Inragiri Hilir Usul masuk 1438 Proses 0 disetujui 0 Nah kemudian juga ada Kabupaten Inragiri Hulu Teman-teman ya usul masuk 0 Proses 0 disetujui juga 0 ya Kabupaten Kepulauan Meranti Usul masuk 91 Proses 0 disetujui 0 Kabupaten Pelawawan Usul masuk 27 Alhamdulillah prosesnya sudah 27 Disetujuinya 0 Ini tinggal disetujui ya Karena masih dalam proses teman-teman Kemudian ada Kabupaten Rokan Hulu teman-teman ya Yang mana usulan masuk untuk Kabupaten Rokan Hulu Yaitu 1766 teman-teman Prosesnya 1695 Disetujui 71 Kemudian Kabupaten Rokan Hilir Usulan masuk 227 Prosesnya Alhamdulillah sudah ada 175 Disetujuinya itu masih sedikit ya Sekitar 52 Oke Kemudian kita berpindah ke scene berikutnya Disini ada Kabupaten Sijunjung Usulan masuk 102 ya Ternyata yang disetujui itu belum ada Tapi sudah proses semuanya ini 102 Tapi kita tidak tahu berapa yang BTS TMS dan berapa yang disetujui ya Ini untuk update per 3 Maret 2024 Kemudian ada Kabupaten Darmashraya teman-teman ya Usulan masuknya itu adalah 229 Prosesnya 160 Disetujui 68 Kemudian Kabupaten Pesisir Selatan Yang mana untuk Kabupaten Pesisir Selatan Itu usulan masuknya 430 Prosesnya ada 279 Disetujuinya itu ada sekitar 151 Kemudian Kota Bukit Tinggi Bapak Ibu ya Usulan masuk 81 Prosesnya itu masih ada 36 Disetujui sudah ada 43 Kabupaten Kota Sawahlunto Usul masuk 49 Proses 40 Disetujui 9 Bapak Ibu Kota Solok usulan masuk 124 Proses 68 Disetujui 56 Kabupaten Agam usul masuk 998 Proses 722 Disetujui 276 Kemudian Kabupaten Tanah Datar Usul masuk 456 Proses 403 Disetujui 53 Kabupaten Solok usul masuk 396 Proses 341 Disetujui 55 Kabupaten Payakumbu Usul masuk 76 Proses 61 Disetujui ada 15 Bapak Ibu ya Oke Kemudian untuk Kota Tanjung Pinang Bapak Ibu Usulan masuk ada 82 Prosesnya 60 Disetujui 22 Kabupaten Natuna Usul masuk 58 Proses 38 Disetujui 20 Kabupaten Kepulauan Anambas Usul masuk 70 Proses 0 Disetujui 0 Teman-temannya Kabupaten Bintan Usul masuk 148 Proses 119 Disetujui 29 Kabupaten Karimun Usul masuk 113 Proses 0 Disetujui 0 Kabupaten Lingga Usul masuk 56 Proses 46 Disetujui 10 Kemudian Kota Batam Usul masuk 0 Kemudian proses 0 Disetujui 0 Ke Provinsi Kepulauan Riau Usul masuk 664 Proses 407 Disetujui sudah ada 257 Teman-teman ya Oke Sekedar tambahan Kemudian kita lanjut Untuk BKN 2 Surabaya ya Teman-teman Untuk Kabupaten Lumajang Usul masuk 349 Proses verifikasi 3 BTS 2 TMS 0 Kemudian ACC Ada 344 Kemudian Usul masuk dari Provinsi Jawa Timur Usul masuknya itu 5464 Proses verifikasi 3.700 3.373 BTS 165 TMS 0 Alhamdulillah Sudah ACC sebanyak 1926 Pemerintah Kota Blitar Usul masuk 143 Proses verifikasi 2 BTS 7 ACC 134 Silahkan dilihat daerahnya Teman-teman Oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh